Wa min sayi ati akmalina mayahtihilau falamudilalah wa ma yudlil falahatialah Asyadu allah ilaha ilawlah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Puji syukur kepada Allah s.w.t Pada sore hari ini kita berkumpul dalam agenda majlis jejak nabi edisi spesial Dan solawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Besar Muhammad s.a.w. Beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti Kita buka terlebih dahulu kajian pada sore hari ini dengan bacaan basmala Kepada teman-teman yang sudah duduk bisa lebih merapat Yang di depan bisa lebih merapat ke depan agar memudahkan bagi yang nanti hadir Untuk mendapat tempat yang nyaman di komplek masjid Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Salim Waktu dan tempat kami persilahkan Alhamdulillahi haqqa hamdi Alhamdulillahi haqqa hamdan kathiran tayiban mubarakan fi Alhamdulillahi haqqa hamdan adada khalkih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayih wa la na'abudu illa iyahu wa natawakkalu alayih Allahumma fasalli wa salim mubarik ala sayyidina Muhammadu wa ala alih Wa ala ashabihi wa durriyatih wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmina hadha wa ba'di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buji syukur kereta Allah subhanahu wa ta'ala atas selimpahan karunianya pada kesempatan yang indah ini Allah menghimpun kita kembali di dalam majlis kita Mudah-mudahan setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini Tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita Meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menangunkan sayap-sayap malaikatnya menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakumullahu khairan kathiran atas kehadiran pada sore yang indah ini Di sudut ada guru saya Ustadz Muhammad Ahmad Israfil Mardatillah Barakallahu fiqsat Ada banyak guru-guru yang lain Barakallahu fiqhum Dan memang panitia mengambil tema yang baru berapa waktu yang lalu Ada penugasan kepada kami untuk perjalanan di Amerika Serikat Sembilan kota yang kami kunjungi selama kira-kira 23 hari Jadi sembilan kota 23 hari itu berarti setiap dua hari sekali pindah kota Dan di Amerika Serikat jarak antar negara bagian dan antar kotanya juga cukup lumayan Kalau kita hitung perjalanan dari pantai barat ke pantai timur itu Kalau langsung berangkat dari kota-kota di West Coast Dari San Francisco atau Los Angeles atau Seattle Ke kota-kota di pantai timur seperti New York, Washington gitu ya Itu butuh penerbangan 5-6 jam Non-stop Jadi itu sama dengan Hampir sama dengan jarak penerbangan dari Banda Aceh ke Jayapura langsung Ini memang Ini negara dengan Wilayah yang sangat luas Ini negara dengan Jumlah penduduk lebih besar daripada Indonesia Dan ini negara dengan Berbagai hal yang Cukup menarik karena pasca Perang Dunia Kedua Amerika Serikat menjadi Negara adidaya Ketika negara-negara Eropa Lumpuh karena perang Jadi kita tahu perang dunia kedua itu Mengakhiri supermasi negara-negara Eropa Inggris yang semula angkatan lautnya adalah Yang terkuat di dunia Runtuh Supermasinya di lautan Kemudian Jerman yang semula Angkatan daratnya adalah yang paling kuat Demikian pula angkatan udaranya dengan Industri pesawat maupun juga di darat dengan otomotifnya yang sangat kokoh Juga Ambruk Demikian pula Negara-negara yang Lain di daratan Eropa Hancur Karena perang Kota Besar Di Eropa yang selamat karena perang itu Selamat Dari perang itu Karena penduduknya Nyerah duluan Namanya Paris Jadi ketika Jerman menyerbu Perancis itu Demi menyelamatkan Berbagai warisan budaya Istana-istana Bangunan-bangunan dari abad pertengahan Yang sangat banyak di Paris Penduduk Paris itu sepakat Langsung nyerah saja Itu menunjukkan Alasan kenapa Paris sampai sekarang Masih banyak peninggalan-peninggalan lama yang utuh Tapi kalau Anda pergi ke Frankfurt Anda pergi ke Berlin Anda pergi ke kota-kota di Jerman Daerah Non-Bavaria terutama itu Hampir semuanya Kota-kotanya Kota-kota yang baru Tidak ada bangunan lama yang Tersisa Hanya sedikit sekali Nah runtuh Negara-negara Eropa ini Supremasinya Dengan munculnya Amerika sebagai Kekuatan adidaya baru Di barat Sementara di timur Uni Soviet Hanya bertahan Kurang lebih selama 45 tahun Untuk kemudian menjadi Negara Adidaya penyeimbang Lalu setelah itu Mutlaklah adidaya tunggal Yang bernama Amerika Serikat Nah rekan-rekan yang disiang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini negara yang Unik Saya pernah menyampaikan Disini Natif Amerikan Penduduk asli Amerika itu Dihitung dari Ujung utara Sampai ujung selatan Benua Totalnya Diperdebatkan oleh Para sejarawan Tapi angka perdebatannya Sangat tinggi Angka perdebatannya Menyentuh 50 juta Sampai 110 juta orang Totalnya Anda bisa bayangkan Jadi orang Indian Yang tinggal di Amerika itu Sebelum kedatangan Kolombus Sebelum Kedatangan Hernan Cortes Sebelum Kedatangan Francisco Pizarro Dari utara Sampai selatan Kalau dihitung angkanya Total itu bisa 50 sampai 110 juta Dan ini kemudian Menjadi satu pelajaran Penting bagi kita Betapa ganasnya Imperialisme Barat Kedatangan penjajah-penjajah ini Inggris dan Perancis Di utara Spanyol Dan Portugal Di selatan Ini memusnahkan Hampir semua Natif Amerikan Dengan berbagai cara Baik peperangan Kemudian juga Isolasi yang mengakibatkan Kelaparan Wabah penyakit Yang dibawa Dari Eropa Anda tahu Penyakitnya orang Eropa itu Jauh lebih kompleks Ketika dibawa Ke benua baru Ke Amerika Maka penyakit itu Menjadi begitu Ganas Bagi penduduk Asli Amerika Jadi Kalau kita orang Indonesia ini ya Antar biasa ya Di Indonesia ini Berbagai macam Bibit penyakit Macem-macem gitu Ini buat kita Buat kita sesuatu yang Biasa Tapi kalau kemudian Ada orang Dari Eropa Dari Australia Dari Amerika Kena penyakitnya Yang biasa menyerang Orang Indonesia Akibatnya bisa sangat serius Sedemikian pula Penyakit yang kemudian Dibawa Bibitnya oleh orang-orang Eropa ini Ke daratan benua baru Belum dikenal Sehingga kemudian Penyakit ini Ketika menjangkiti Penduduk setempat Menjadi sesuatu yang sangat Luar biasa Ganasya Kalau di Amerika Utara Ditambah kemudian Pembantaian Berbagai sumber daya Hidup mereka Jadi Suku-suku Indian Di Amerika Utara Banyak yang musnah Ketika kemudian Orang-orang kulit putih Yang datang ini Membantai Bison Selama ini Daya penopang hidup mereka Salah satunya adalah Bison-bison liar Di padang-padang Setepa Amerika Utara Bagian Tengah Yang sangat kaya Jadi Daya penopang hidupnya Diancurkan Maka mereka juga punah Ini Keganasan yang luar biasa Maka saya dulu mengatakan Alhamdulillah Yang ala kulihal Bahwa Nusantara ini Masif Masuknya Islam Masif Masuknya Islam Sehingga Islam Diterima oleh Sebagian besar penduduk Kepulauan Nusantara ini adalah Kira-kira Seratus tahun Sebelum kedatangan Imperialisme Barat Kalau sampai terlambat Kalau sampai terlambat Kalau sampai terlambat Saya khawatir Nasib kita sebagai Ras penduduk Nusantara ini juga akan seperti Native American Musnah Hanya tinggal tersisa Berapa puluh Atau ratus ribu Indian itu Yang jumlahnya Lima puluh sampai Seratus puluh juta Menurut perdebatan Para sejarawan itu Sisanya sedikit sekali Anda juga bisa bayangkan Dengan bangsa Aburigin Yang menjadi penduduk asli Australia Itu Angkanya juga Di perdebatan Para sejarawan Kalau Anda buka Wikipedia Keterangannya Antara delapan Juta Sampai tiga puluh juta Penduduk asli Australia itu Tapi begitu bangsa Barat Datang James Cook Datang Admiral Flanders Datang Dengan membawa Tawanan-tawaran Yang kemudian Dilepas ini Jadi Keturunan-keturunannya Sekarang yang ada di Australia ini Awal-awalnya Yang paling awal datang Ke Australia Orang kulit putih itu Penjahat Karena ini tanah Tanah tempat Membuang penjahat-penjahat Paling ganas dari Dari Eropa Kita bisa bayangkan Musnah juga Orang Aborigin ini Hanya tersisa Beberapa puluh ribu Itu pun dikonservasi Gitu ya Kayak Suwakamargasatwa Dengan Perlakuan-perlakuan istimewa Yang itu Hanya demi Itu ya Memberi klaim Bagi orang-orang Australia Pemerintahan Australia Mengatakan kami Telah berlaku Sebaik-baiknya kepada Penduduk Penduduk asli Pada Native American Padahal dulu Diperlakukannya seperti Seperti binatang Jadi saya dulu mengatakan Segala puji bagi Allah Yang menjadikan Di Nusantara ini Tepat 100 tahun Sebelum kedatangan Imperialisme Barat Terjadi Masifikasi Dakwah Islam Yang sangat luar biasa Yang kemudian Membuat kita Ini Bertahan Jadi judulnya Bukan 350 tahun Dijajah Penduduk Nusantara ini Dengan ruh Islam Yang dimilikinya Mereka 350 tahun Berjuang melawan Penjajah Karena kalau 350 tahun Dijajah Tidak mungkin Tersisa Jadi 350 tahun Bertahan Melawan Penjajahan Tentu dengan Berbagai macam Cara Dengan berbagai macam Metode Dengan berbagai macam Langkah perjuangan Yang dilakukan Di seluruh Pelosok Nusantara Bapak Ibu yang Derahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Benua Baru ini Yang kemudian Dikenal dengan nama Seorang Italia Yang menggambar Pantai Timur Dari benua ini Dan kemudian Menyeberang sampai Ke bagian selatan Di ujung Bagian selatan Benua kemudian Berbelok ke arah Pasifik Namanya Ameriko Facebook Dia yang menggambar Dan kemudian Namanya diambil Sebagai nama Benua ini Ini Ketika didirikan Maka Maka para pendiri Bangsanya Menginginkannya Untuk menjadi Roma ketiga Roma baru Tempat Dimana mereka Percaya disitu Harus dibangun Sebuah Peradaban baru Maka Tulisan di mata Uang mereka Adalah Novus Orlo Seklorum Sebuah tempat Dimana didirikan Tata Dunia Baru Yang kemudian Didasarkan Atas Seklorum Pemisahan Urusan-urusan Keagamaan Yang bersifat Pribadi Bagi mereka Dari Bagaimana Sebuah negara Diatur Ini adalah Sebuah Pemberontakan Perlawanan Terhadap Apa-apa yang terjadi Di Eropa Dimana negara Dan bangsa Yang ada di Eropa Pada saat itu Tegak Di atas Nilai-ilai agama Kristen Maupun Katolik Yang Katolik Semuanya Bernaung di bawah Perlindungan Seripaus Di Fatikan Di Roma Spanyol Portugis Perancis Pada saat itu Yang ada Dan beberapa Negara yang lain Sementara di Seberang yang lain Adalah Negara-negara Kristen Dengan semangat Etos Kristen Yang mereka Kubarkan melawan Hegemoni Gereja Di Inggris Dengan Gereja Kristen Inggris Atau Aklikan Di Belanda Di Jerman Di Swiss Ini Negara-negara Yang kemudian Memakai Kekristenan Yang anti Katolik Sebagai Perihidup Bermasyarakat Dan bernegara Perang Berkepanjangan Terjadi Dan kita Tahu Perang-perang Panjang yang terjadi Di Eropa itu Lebih banyak Yang terjadi Antara Agama Kristen Dan agama Katolik Di Belanda Perancis Belgia Sampai kemudian Bagian Jerman Kita menemukan Perang yang disebut Sebagai perang Delapan puluh tahun Anda bayangkan Perang selama Delapan puluh tahun itu Kok yang gak bosan Perang Delapan puluh tahun Itu kan berarti Dari generasi kakeknya Sampai cucunya Masih perang terus Artinya perang itu Belum diakhiri Belum di declare Perang selesai Siapa penang Belum Delapan puluh tahun itu Berperang terus Semangat perangnya Diwariskan dari bapak ke anak Dari anak ke cucu Di Irlandia Perang seratus tahun Gitu ya Antara kekuatan Kristen dengan Katolik ini gak selesai-selesai Perang Dan persaingan antara Spanyol Sebagai wakil Katolik Raja-raja Spanyol itu Sangat-sangat Tunduk kepada Tradisi kepawusan Melawan Inggris Yang punya Kemerdekaan dengan Gerejanya sendiri Yang disebut sebagai Anglikan Meskipun Terjadinya gereja Inggris itu juga Lucu-lucuan Begitu ya Karena Raja Henry Kelima dari Inggris itu Mau Menikah lagi Sementara Hukum Dalam agama Katolik Cerai itu haram Sementara Raja Inggris ini Menceraikan istrinya Menikahi yang lain Begitu ya Cerai itu haram Sehingga karena Fatwa Seripaus Tidak Berkenan di hati Rajanya Rajanya memutuskan Bikin gereja sendiri Dengan dia pemimpin Agama tertinggi Luar biasa Jadi hiruk-pikuk Yang terjadi di Eropa Antar Dua agama ini Akhirnya berpengaruh Menjadi Eksodus Jadi kita melihat Ada eksodus Orang Eropa ini Membentuk koloni-koloni Di Di Benua Baru Di Amerika Maka mereka Para pendiri Negara Amerika Serikat Yang awal Itu Mencoba menjadikan Amerika ini Sebagai Roma baru Roma ketiga Kalau versi Rusia Berarti Roma keempat Roma pertama Ya Roma Tempat Dimana Peradaban Judeo-Kristian Itu Mensib Peradaban Greco-Roman Jadi Nilai-nilai Yang dipengaruhi oleh Judeo-Kristian Judeo-Kristian itu Tradisi Bibel Perjanjian lama Dan Perjanjian baru Itu mensibgo Peradaban yang sudah ada Sebelumnya Yang disebut sebagai Greco-Roman 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 Romani itu Romawi Di Akar kebudayaannya Dari Yunani Tetapi menjadi Sebuah peradaban Dalam versi lengkapnya Itu dalam masa Kekaisaran Romawi Greco-Roman Disibgo Dicelup oleh Tradisi Judeo-Kristian Kita ingat Pada awalnya Sebenarnya Kekaisaran Romawi Sangat anti Dengan Kekristianan Bapak-bapak gereja Dalam tanda kutip Yang awal itu Itu kalau di Roma Dijadikan umpan Singa Dimasukkan ke arena Gladiator untuk Dibunuh Disalipkan Dan seterusnya Sampai Kemudian Muncul Kaisar Namanya Konstantin Agung Yang Kemudian Konon Bermimpi Mimpinya adalah Ketika dia menghadapi Musuh-musuhnya Di dalam mimpinya Dia melihat Sebuah tanda salib Berwarna merah Lalu di dalam mimpi itu Dia mendengar Pergunakanlah Tanda ini Maka Semua musuhmu Akan takluk Lalu Sejak saat itu Dia mengganti Bendera perangnya Dengan Gambar Salib Dan Konstantin Ini menjadi Kaisar Romawi Yang kemudian Mentahbiskan Agama Nasrani Sebagai Agama negara Kekaisaran Romawi Ini Roma pertama Tapi Roma pertama ini Kepausan yang Ada di Roma Kepemimpinan Yang ada di Roma Hanya berlangsung Singkat Karena Konstantin Memindahkan ibu kotanya Ke Konstantinopel Nama lamanya adalah Bizantium Yang kemudian menjadi Konstantinopel Sekarang disebut Istanbul Ibu kota Turki Jadi kalau kita Membaca di dalam Sirah Kata Rom Atau dalam Al-Quran Ghulibatir Rom Yang dimaksud adalah Romawi Timur Konstantinopel Kalau kota Roma Dalam bahasa Arab Disebut sebagai Rumiah Nah kalau Rom Yang dimaksud Biasanya adalah Romawi Timur Ini Roma pertama Kenapa Pusat kekristenan dunia itu Diletakkan di Roma Padahal Dalam tanda kutip Yesusnya Lahir Sampai meninggal Dalam tanda kutip Itu di Yerusalem Karena Karena Satu kalimat yang ada Di dalam perjanjian baru Yang dikatakan kepada Muridnya bernama Petrus 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 itu sendiri Artinya Batu karang lelaki Petrus Engkau adalah Petrum Petrum itu batu karang Dan di atas Petrum Di atas batu karang inilah Akanku dirikan Gerejaku Nah ayat ini Kemudian adalah Sisipan yang kemudian Diberikan Oleh para penulis Kepada kitab Perjanjian baru ini Tetapi Petrus ini Simon Petrus Memang Murid utama Dari apa yang mereka Sebut sebagai Yesus Dan kemudian Petrus ini Syahid Dalam tanda kutip Menjadi martir Gugurnya di Roma Dan dimakamkan Di bawah Yang sekarang disebut Sebagai gereja Katolik Terbesar di dunia Basilika Santo Petrus Di Fatikan Itu di bawahnya ada Makam Yang disebut sebagai Santo Petrus Ini Roma pertama Roma kedua adalah Bizantium Pada tahun 324 Sampai tahun 1041 324 Sampai 1041 Sebenarnya yang dianggap Sebagai pemimpin Tertinggi gereja Masih tetap yang di Roma Pertama Di kota Roma Tetapi pada tahun 1041 Terjadi apa yang disebut Sebagai The Great Schism Schisma Besar Apa itu Schisma Besar Dalam soal Keagungan Dalam soal Apa namanya Otoritasnya untuk Memberi berkat Gitu ya Patriarkat Konstantinopel Patriarkat itu Patriarkat itu Artinya Bapak Bapak Suci Bapak Agung Pemimpin gereja Tertinggi di Konstantinopel ini Sering Lebih didengar Dunia Dan didengar Para raja dan Kaisar Daripada Paus yang ada Di Roma Padahal sebenarnya Patriarkat Konstantinopel Hanya perwakilan Dari Yang di Roma Lama kelamaan Ritusnya berubah Yang di Roma Paus-paus yang terpilih ini Hanya Konspirasi dari keluarga-keluarga besar Para Bangsawan di Italia Dan akhirnya Lama-lama bukan Sarjana lagi yang terpilih Menjadi paus ini Hanya orang-orang Bangsawan yang didukung Bangsawan yang lain Sehingga mereka tidak bisa Berbahasa Yunani Padahal Bibel Perjanjian lama Perjanjian baru Yang tertua itu adalah Dalam bahasa Yunani Sementara Gereja Timur Yang terpilih menjadi Patriark Yang terpilih menjadi Bapak Suci Di Gereja Ayah Sofia Yang sekarang Menjadi museum Pernah menjadi masjid Selama kurang lebih 500 tahun Ayah Sofia Yang dibangun oleh Justinian Disana Patriark Konstantinopel ini Benar-benar seorang terpilih Dia Dari latar pendidikan Sangat-sangat ketat Dipilihnya Dia Dalam berbagai Sisi adalah Seorang intelektual Dan sarjana Dan dalam kesalahan Selalu Tampak lebih unggul Dibandingkan yang ada di Di barat Yang ada di Roma Dimana di Roma ini Ya dukung-dukungan saja Antara satu dengan yang lain Mana yang lebih kuat Bangsawan-bangsawan Dukung salah satu Anaknya atau salah satu Keponakannya atau salah satu Sepupunya atau salah satu Apanya Sampai anda kalau baca Sejarah kepausan itu ya Itu pernah ada Anak umur 11 tahun Terpilih jadi paus Ini anak umur 11 tahun Terpilih jadi paus Isinya gereja Pesta seks Isinya gereja Bahkan pesta seksnya Tidak cuma Laki-laki perempuan Pesta seks Anda bisa baca Di Wikipedia Bahkan Wikipedia sudah Mencantumkan ini Sedemikian rusaknya Pada umur 15 tahun Dia di Berontak oleh Bangsawan-bangsawan lain Diturunkan Tiga tahun Kemudian Dia dinaikkan lagi Oleh keluarga-keluarga Bangsawan yang lain Jadi dia itu Naik tahta Menjadi paus Empat kali Selama hidupnya Dimulai dari Umur 11 tahun Jadi Gereja Barat Di Roma ini Menjadi lucu-lucuan Saja gitu Pada saat itu Sehingga Pamor gereja timur Dengan ritusnya yang Masih dianggap Asli gitu ya Karena memakai Bahasa Yunani Ini meningkat Dan menjadi Pengaruhnya meluas Dari Eropa Tengah Gitu ya Sampai ke Eropa Timur Sampai ke Rusia Semuanya Lebih mengakui Patriarkat Konstantinopel Sebagai gereja tertinggi Daripada Gereja Roma 1041 Kecemburuan Gereja Barat Mencapai puncaknya Dan kemudian Diproklamasikan lah Gitu ya Ekskomunikasi Terhadap Patriarkat Konstantinopel Ekskomunikasi Itu maksudnya Bukan cuma Ditahdir Ekskomunikasi Itu dikeluarkan Dari keluarga Gereja Dengan Satu dalil Judulnya Extra Ecclesia Nulla Salus Di luar Gereja Roma Tidak ada Keselamatan Jadi ini membuat Gereja Konstantinopel Dikeluarkan Dikeluarkan Nah makin mantep Menjadi gereja tertinggi Bagi Gereja-gereja timur 1095 Paus Urbanus Kedua Berkhutbah Di Clermont Perancis Mengobarkan Perang salib Dan untuk kita ketahui Bersama Khutbah Di Clermont Oleh Paus Urbanus Dua itu Sasaran utama Perang salib Bukanlah kaum muslimin Tapi gereja timur Paus Saingannya Yang ada di Konstantinopel Dan ini baru tercapai Tahun 1215 Ada yang disebut sebagai The sex of Konstantinopel Penjarahan Habis-habisan Konstantinopel Siapa yang melakukan Pasukan Salib Ke 5 Dari gereja barat Pasukan salib ke 4 Dan kemudian disusul oleh Pasukan salib Kelima Jadi perang salib itu Awalnya adalah Pertentangan Dua gereja Yang disebut sebagai Sisma besar Maka Patriarkat Konstantinopel Ini Setelah selama Kira-kira 30 tahun Dijajah oleh barat Kemudian pulih lagi Menjadi Gereja tertinggi lagi Untuk wilayah timur Sampai kemudian Muhammad Al-Fatih Membuka Konstantinopel Pada tahun 1453 Maka Berakhirlah Hegemoni Patriarkat Konstantinopel Sejak saat itu Patriarkat Rusia Melepaskan diri Dan Thar Basil Kedua Mentah habiskan Uskup Agung Rusia Sebagai Patriark Agung Untuk menjadi Kepala Gereja-gereja Ritus Timur Semuanya Kalau menurut Versi orang Rusia Roma ketiga Adalah Kremlin Moskow Jadi waktu itu Suratnya berbunyi Roma pertama Itu sudah Runtuh oleh Bit'ah Jadi menurut Orang Rusia Roma pertama Roma pertama Yang ada di Fatikan Itu sudah Runtuh oleh Bit'ah Jadi ritualnya B'ah Semua Bahasanya Saja Bit'ah Harusnya Dalam bahasa kita Kita sholat Harusnya Bahasa Arab Mereka pakai Bahasa Bahasanya setempat Bahasa Latin Harusnya pakai Bahasa Yunani Menurut Credo awal Ternyata mereka pakai Bahasa Latin Sudah bukan bahasa Bahasa Yunani lagi Jadi Roma pertama itu Hancur karena Bit'ah Roma kedua Konstantinopel Sudah dibabat habis oleh Kapak-kapak orang Islam Maksudnya adalah Muhammad Al-Fatih Nah Roma Ketiga Ada di sini Di Moskwa Yang kemudian harus tegak Menjadi Roma Sampai akhir zaman Maka Anda bisa lihat Pesawat-pesawat Rusia Yang terbang ke Suriah Untuk menunaikan Tugas dari Presiden Vladimir Putin itu Berangkatnya selalu Diberkati oleh Patriarkat Agung Moskow Sampai Hari ini Patriarkat Rusia Merasa diri sebagai Pewaris rumah pertama Pewaris rumah kedua Yang masih Orisinil Yang masih Asuli Yang lain Bit'ah semua Tetapi Pembukaan Konstantinopel ini Konsekuensinya Ternyata memang luar biasa Nubuah Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Latuftahan al-Konstantiniyah Falani'mal amiru Amiru ha Falani'mal jaisu Dalikal jais Akan dibuka Konstantinopel Pada saat itu Sebaik-baik Pemimpin Pemimpinnya Komandannya adalah Sebaik-baik komandan Dan Pasukannya adalah Sebaik-baik pasukan Pembukaan Konstantinopel 1453 Punya konsekuensi Yang cukup Panjang Termasuk kita ini Kena dampaknya Ketika tahun 1453 Konstantinopel Dirubah namanya Menjadi Islambul Dan kemudian Di Peleset Lafalkan sedikit Menjadi Istanbul Aslinya Islambul Kota Islam Islambul Maka Yang dulu Menguasai Perdagangan Di Laut Tengah Adalah Pedagang-pedagang Genoa dan Fenisia Yang Selama Perang antara Turki Usmani Dengan Kekaisaran Bizantium Kekaisaran Romawi Timur Yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin Kesebelas Palai Logos Itu Pedagang Genoa Dan Fenisia ini Yang habis-habisan Bertaruh Untuk Membelah Konstantinople Maka ketika Sultan Muhammad Al-Fatih Berhasil Mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur Dan menjadikan Konstantinople Menjadi Islambul Otomatis Pedagang Genoa Dan Fenisia Tidak Bisa lagi Punya Akses Untuk Mengambil Barang dagangannya Di Grand Bazar Dan Misir Sarsisi Sarsisi Yang ada Di Istanbul Ini adalah Dua pasar Rempah-rempah Terbesar Di dunia Pada saat itu Karena Pedagang Genoa Dan Fenisia ini Tidak bisa lagi Mengambil Rempah-rempah Dari Islambul Konsekuensi Berikutnya Adalah Negara-negara Eropa Yang Selalu Sangat Haus Akan Rempah-rempah Dan Siap Membayar Berapapun Harganya Pada saat itu Di Eropa Kalau Anda Beli Lada Mericau Mas Itu Nimbangnya Pakai Mas Sekilo Lada Harganya Dua Kilo Mas Satu kilo Lada Itu Harganya Bisa Dua kilo Emas Sangat Mahal Karena Apa Anda Bayangkan Ladanya Tumbuh Dimana Di Sumatera Di Jawa Pala Itu Lebih Ngeri Lagi Harganya Cengkeh Juga Begitu Karena Tumbuhnya Dimana Di Maluku Anda Bayangkan Dari Maluku Sampai Konstantinopel Itu Pengangkutannya Berapa Kali Lungsur Jadi Kalau Kita ini Agak aneh Kenapa Kita mau Menghidupkan Jalur Sutra Salah Harusnya Jalur Rempah Yang milik Kita itu Jalur Rempah Perdagangannya Bayangkan Dari Maluku Diangkut Ke Makassar Dari Makassar Diangkut Ke Gresik Dari Gresik Ke Jepara Jepara Ke Banten Banten Ke Pelembang Pelembang Ke Malaka Malaka Ke Aceh Aceh Ke Gujarat Gujarat Ke Maskat Maskat Ke Aden Nanti Nyebarnya Di situ Dari Gujarat Ada yang pakai Jalur Darat Naik ke atas Anda bisa Bayangkan Itu berarti Lewat India Lewat Pakistan Lewat Afghanistan Lewat Iran Kemudian Masuk ke Irak Lewat Suriah Baru sampai Konstantinopel Itu yang Jalur Darat Pertama Via Gujarat Jalur Darat Kedua dari Maskat Maskat ke arah utara Kalau sekarang negara-negara yang dilewati adalah Uni Emirat Arab Qatar Kemudian ke Saudi Arabia Kuwait Terus ke Mana lagi sebelah utaranya Irak Irak kemudian ke Belok Ke Suriah Suriah baru Sampai ke Konstantinopel Jalur dari Aden Aden Bisa langsung kemudian Dengan laut lagi Naik ke atas Sampai ke Sinai Dari Sinai kemudian diangkut oleh kafilah-kafilah unta Lewat mana Lewat Gaza Gaza Terus baru ke Atas Lewat Lebanon Gitu ya Jordania Suriah Naik ke atas terus Baru sampai Konstantinopel juga Bahkan ada jalur yang lewat Mesir Dari Mesir kemudian baru dengan kapal Ke Konstantinopel Anda bayangkan itu Harganya dari tempat tumbuh Sudah berkali lipat Sudah lewat Berapa tangan Jadi mahal sekali Ini Disandingkan dengan emas tadi Nimbangnya Jegrek Gitu Tapi kerakusan bangsa Eropa terhadap rempah Anda bayangkan musim dingin di Eropa tanpa rempah-rempah Tanpa merica untuk menghangatkan makanan mereka Tanpa Cengkeh Narwastu Jai Kardamom Kayu manis Untuk bumbu semua masakan mereka Menderita orang Eropa Maka berapapun harganya Mereka akan tempuh Jadi Logis Kita tidak bisa menyalahkan Sultan Muhammad Al-Fatih Ketika menutup pasar Konstantinopel bagi pedagang Fenisia dan Genua Lagi mana musuh Masa dipersilahkan Kita musuhan ya Tapi silahkan Mau beli Kan tidak mungkin Karena pedagang Fenisia dan Genua ini sikapnya sangat bermusuhan kepada Turki Usmani Mati pedagangan Laut Tengah Akhirnya apa Spanyol Portugal Pertama-tama Yang kemudian memerintahkan pelaut-pelautnya Cari jalan sendiri Kita tidak usah belanja ke Konstantinopel Tidak usah belanja ke Istanbul Cari jalan sendiri Cari ke tempat tumbuhnya Ijtihad pertamanya Ketika kemudian mereka Mendapatkan ilmu baru Ilmu barunya itu dari Andalusia Para peneliti Andalusia yang kemudian Dengan teguh menyatakan bumi bulat Gitu ya Karena bumi itu Kurroh bentuknya Dalam Al-Quran disebut sebagai kurroh Kurroh itu artinya bola Kurotul Qodam Bola sepak Iya kan Kurroh Maka kemudian berlayarnya ke barat Mereka percaya Kalau bulat beneran Ke barat terus Insya Allah sampai timur Kalau ibu sampai ke Kolumbia Di kepulauan itu Bawa pulang Barangnya gak ada yang cocok Kayaknya merica Bukan merica Kayaknya Kayu manis Bukan kayu manis Kayaknya jahe Bukan jahe Gitu Jadi semua yang tumbuh di benua baru ini Ini gak cocok dengan Apa yang disebut sebagai Rempah-rempah Fasko Dagama Ijtihadnya lain Dia susur pantai barat Afrika ke selatan Muter Akhirnya sampai goa Sampai India Disitu dia ketemu rempah-rempah Baru ini bener katanya Harganya Seperempat daripada yang di Eropa Seperempat dari harga di Eropa Itu kan sudah untung besar sebenarnya Kalau dibawa ke Eropa Tapi Fasko Dagama tidak menyerah Alfonso Dalbuquerque Diutus ke timur Akhirnya sampai ke Malacca Lebih murah lagi itu Harganya semakin murah Semakin murah Ke timur Akhirnya mereka sampai ke Maluku Portugis dan Spanyol ini bersaing Tiada henti Di awal abad penjelajahan Untuk menemukan Tanah asal Rempah-rempah Jadi Kita ini kalau sama Turki Harus agak begini sedikit Bilang sama Turki begini Mohon maaf Turki itu punya utang Sama Indonesia Utangnya apa Ini sebenarnya dia gak salah Dia kan gak ngerti gitu ya Tapi tetep utang Karena gara-gara Sultan Muhammad Al-Fatih Nutup Konstantinopel Penjajah itu sampai ke sini Gara-gara Muhammad Al-Fatih Nutup Konstantinopel gitu ya Maka Datanglah Portugis Datanglah Spanyol Kemudian datang Belanda Datang Inggris Sampai ke sini gitu Akibatnya kami dijajah loh Enggak ini Dalam arti Hal-hal seperti ini gitu ya Sejarah itu tidak bisa dibalik Tidak bisa andai saja Andai saja kan gitu ya Tetapi memang itu konsekuensi logis Dari penutupan pasar Rempah Konstantinopel Dan tadi salah satu konsekuensinya Adalah juga Penemuan benua Amerika Jadi Oleh orang Eropa Meskipun Kalau kita perhatikan Turki Usmani Sudah jauh lebih dulu Menemukan Pantai Selatan Pantai Amerika Selatan Daripada Daripada Kolombus Jauh sebelumnya Tahun 1519 Ada seorang kartografer Usmani Namanya Piri Reis Piri Reis ini Petanya ditemukan Cuma sobekannya Tapi sobekannya Peta Piri Reis itu Membuat semua Ahli kartografi modern Geleng-geleng kepala Plek Kalau ditempelkan Ke globo bumi sekarang Gambaran Piri Reis Tentang Pantai Selatan Amerika Pantai Amerika Selatan itu Plek Akurasinya 100% Hampir 100% Artinya memang sebenarnya Gitu ya Jangan-jangan Kalau petanya Piri Reis itu lengkap Seluruh dunia sudah tergambar Karena ini yang ditemukan Cuma sobekannya Anda silahkan google Piri Reis Map Piri Reis Map Nanti akan ketemu gambar Sobekan Peta Sobekan Peta itu Gitu Ini kalau diplekkan Ditempelkan ke pantai Timur Amerika Selatan Plek Nemplek Luar biasa Tapi sekali lagi Saya ingin menyampaikan Tadi konsekuensinya Runtuhnya Roma Kedua Konstantinopel Itu selain ke negeri kita Datangnya bangsa-bangsa asing Begitu ya Tapi jangan dendam Kepada Turki Sultan Muhammad Al-Fatih Tidak berniat Begitu Hanya konsekuensi Sejarah kadang-kadang Terjadi begitu Maka sekarang ini Tugas kita ini Jangan berharap Kepada mantan lah Berharap Kepada mantan itu Menyakitkan Jadi kemarin Dari US Pulang itu Saya langsung ke Turki Langsung ke Turki Maka ketika saya Sedang di Turki Saya tahu Saya semakin yakin Harapannya itu bukan Turki Harapan dunia Islam itu adalah Indonesia Jadi Anda sering Dapat berita mungkin ya Solat subuh di Turki Seperti apa Saya mencoba Membuktikan Dan juga Tanya-tanya kepada orang setempat Ternyata tidak saya heboh Yang ada di berita Oh di Turki kan ada Solat subuh Sampai masjid Sultan Ahmad Meluber Itu ketika Kunjungan Erdogan Saya kemarin Tiga malam Hotel saya itu Nempel dinding utara Masjid Sultan Ahmad Saya Tiga malam disitu Solat subuh Selalu di Sultan Ahmad Malam pertama Harinya Jumat Subuh hari Jumat Alhamdulillah Satu sof Masjid segede itu Anda tahu Sultan Ahmad Ukurannya berapa kan ya Masjid segede itu Subuhnya Satu sof Malam kedua Sabtu kan ya Kan harinya Sabtu Saya berharap lebih banyak Tetap satu sof Malam ketiga Ahad Lumayan dua sof Tapi lebih dari separuh Turis Jadi saya semakin yakin Jangan berharap Kepada mantan Mas Berharap Kepada mantan Itu menyakitkan Harapannya adalah Indonesia ya Gerakan subuh Berjamaahnya Meskipun Kalau Sultan Ahmad Dibandingkan dengan Sebuah masjid Di pelosok Gunung Kidul Mungkin juga Jadi Dua-duanya tidak ada harapan Tapi kita ini kemudian Harus menyalahkan harapan itu Sekarang tugasnya Mantan Banyak-banyak ngajari calon Tugasnya calon Banyak-banyak belajar kepada Kepada mantan Ini konsekuensi tadi Maka hadir Ke Amerika ini Bangsa-bangsa Barat Yang kemudian merusak Semua tatanan Meskipun Sebagian sejarawan Meyakini Sebelum kedatangan Kolombus Dan semua perusak Dari Benua lama Eropa itu Sudah ada muslim Yang ada di Pantai-pantai Amerika Terutama pantai timurnya Sudah ada Tapi jumlah mereka Terlalu kecil Sehingga kemudian Ketika datang Koloni-koloni baru Orang-orang Eropa Yang lari Karena perang agama ini Dari Irlandia Yang Kristen lari Dari yang Katolik Dari Inggris Yang tidak mau Tunduk di bawah Raja yang Anglikan Juga larinya ke Amerika Dari daratan Eropa Orang Perancis Yang kemudian Tidak mau tunduk Di bawah Kekuasaan Raja yang sangat Absolut Seperti Louis XIV Larinya juga ke Amerika Dari Spanyol Juga begitu Larinya ke Amerika Lari Ini pelarian-pelarian Ngumpul Bikin koloni-koloni Di Amerika Mula-mula Di Pantai Timur Coba-coba Bercocok tanam Kayak penduduk asli Nanam jagung Nanam ini Nanam itu Lama-lama Agak ke barat Nyangkul Buat nanam jagung Kok ketemu emas Jadi dataran tengah Itulah yang kemudian Gold belt Ada banyak Tambang emas Nantinya Makin kaya Lama-lama Keselatan Keselatan Lihat Ada Kayak basah-basah Kena api terbakar Ini dari Texas Ke barat Minyak isinya Mereka kemudian Menjadikan Negara ini Sebagai koloni-koloni Jadi ini Orang-orang ngumpul Bikin masyarakat baru Bikin kota baru Yang dari Belanda Datang Maka mereka Di Pantai Timur Amerika Mendirikan sebuah kota Yang akan menjadi Salah satu kota terbesar Di dunia Itu yang mendirikan Orang Belanda Nama kotanya New Amsterdam New Amsterdam itu Sekarang namanya New York Karena itu Karkuling dengan Inggris Jadi ada beberapa daerah Yang ditukar-gulingkan Antara Belanda Dengan Inggris Termasuk kalau di Indonesia Bengkulu dengan Singapura dan Johor Jadi dulu Belanda itu Menjajah Malaka Johor Tumasik Inggris Menjajah Bengkulu Begitu lama-lama dipikir Itu yang semenanjung Kebanyakannya Wilahnya Inggris Cuma nyempil Malaka Johor Sama Tumasik Yang dikuasai Belanda Sementara Sumatera Itu kebanyakan Dikuasai Belanda Cuma Bengkulu Yang dikuasai Inggris Mereka memutuskan Tukeran aja bro Jadi Bengkulu Tuker dengan Singapura dan sekitarnya itu Rafles pindah ke sana Membangun Kota Singapura Yang kemudian menjadi Negeri kecil yang Begitu Jumawa hari ini Di Asia Tenggara Tapi Ya itu Sama dengan New Amsterdam ini Saya agak lupa Tukerannya sama mana Ada pulau Yang kemudian Pertukaran dengan New Amsterdam ini Sehingga New Amsterdam Oleh orang-orang yang Keturunan Inggris Kemudian diberi nama New York Bukan lagi New Amsterdam Ini Perjuangan mereka Kemudian Banyak diinspirasi oleh Nilai-nilai Para intelektualnya Thomas Jefferson Di Para bapak bangsa Amerika itu Yang menandatangani Declaration of Independence Salah satunya adalah Thomas Jefferson Yang nanti menjadi Presiden ketiga Baru terbit Buku baru kemarin Jefferson's Quran Jadi Ternyata Thomas Jefferson itu Punya Mushaf Punya Mushaf Dan itu yang Menginspirasi dia Karena dia adalah Penulis naskah Declaration of Independence Jadi sekarang Geger juga ini Presidennya sedang Anti-Islam Sementara terbit Buku baru yang Menunjukkan Founding fathernya itu Inspirasinya Jefferson itu Quran Maka kenapa Jefferson itu Masih punya budak Jadi kalau Thomas Jefferson itu Josh Washington Dan lain sebagainya itu Punya budak Tapi Perlakuan Jefferson Dan Washington Josh Washington Kepada budaknya itu Dalam sejarah Amerika Ditulis dengan Tinta emas Mereka punya budak Tapi budaknya Diperlakukan dengan Sangat baik Nah kira-kira Aturan memperlakukan Budak dengan baik Siapa yang ngasih Jefferson's Quran Benjamin Franklin itu Ketika menyusun Berbagai Hal Yang kemudian Menjadi dasar dari Ekonomi kapitalisme Amerika Ternyata Benjamin Franklin Adalah Pembaca yang Sangat tekun Karya Ibnu Taimiyah Ini nanti yang akan Kemudian juga Dipelajari oleh Adam Smith Sehingga Teori kapitalis Adam Smith itu Sangat dekat Dengan berbagai macam Pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Tentang Pasar dan Ekonomi Ini New Roma Novum Romanum Yang mereka Tidak Dirikan Memang Kita bisa melihat Sekarang Jefferson Monument Kemudian Lincoln Memorial Kemudian juga ada Washington Monument Yang ada di Kota Washington DC Semuanya Dibangun dengan Warisan-warisan lama Anda kalau lihat Kapitol Gedung Kongres Dan Senat itu Itu bentuknya Kuil Yunani Demikian pula Gedung Putih Jadi Ini memang Didesain sebagai Novum Romanum Nah bagaimana Islam hadir Nah sebagiannya Sejarahnya adalah Bagaimana Budak-budak Dari Afrika Didatangkan ke Ke Amerika Yang Paling Menarik Fenomenanya Di antaranya juga Ketika Belanda Menjajah Amerika Bagian dari Amerika Tengah Selatan Yang disebut sebagai Suriname Orang-orang Jawa Yang Didatangkan ke Suriname itu Yang Muslim Itu tetap Mencoba Memegang Islam Meskipun Kekeliruan mereka Adalah kemudian Sholat itu Menghadap Qiblat Qiblat Di Jawa Itu kan Arahnya ke Barat Agak serong Ke utara Sedikit Orang Suriname Itu padahal Kalau ke Mekah Harusnya menghadap Yang lebih dekat Adalah Ke timur Agak serong Ke utara Nah Tapi karena Dulu di Jawa Itu menghadapnya Ke barat Ada beberapa Masjid di Suriname Itu Qiblatnya Masih menghadap Ke barat Simbah Simbahnya dulu Tahunya Keblatnya itu Di barat Tapi Alhamdulillah Sudah semakin Sekarang Penjelasan tentang Islam Sudah semakin Da'wah Islam Semakin baik Di Suriname Dan kemudian Menjadi Sebuah perkembangan Orang Suriname Itu bisa Bahasa Jawa Second language Bahasa Jawa Tapi bahasa Jawanya Ngoko Koe Arab Ngopo Pak Presiden Jadi Ketika Dr. Hidayat Nurwahid Berkunjung ke Suriname Itu Juga di Koe-koe kan Diajak bahasa Jawa Oleh orang Para pejabat Suriname Tapi bahasa Jawanya Ngoko Dan sudah ada beberapa kosa kata yang Tidak dimengerti Nah Tentang Amerika Serikat Kemudian kita bisa melihat Bagaimana Hubungan Amerika Serikat Dengan Turki Usmani Pada abad ke 19 Terutama antara 1829 Sampai 1840 Ini sangat kuat Di masa pemerintahan Sultan Mahmud II Dari Turki Usmani Duta besar Duta besar kedua Negeri Saling Bertukar Dan kemudian Itu ya Da'wah Islam juga mulai masuk ke Amerika Sedikit demi sedikit Jadi Keliru kalau menganggap Islam masuk ke Amerika Hanya melalui Budak-budak yang didatangkan dari Afrika Tapi mereka Juga ada Ikhtiar da'wah yang Kemudian dikirim oleh Turki Usmani Pada saat itu Untuk kemudian Memberikan Apa namanya Satu Cahaya di tengah Di tengah Negeri Amerika Serikat ini Sampai Datang seorang Imigran Dari Afganistan Itu ya Yang membawa Satu versi Islam Yang bermasalah Dia Satu sembalan dari Syiah Tapi oleh Syiah saja Dianggap sebagai sudah keluar Dari Islam Yang kemudian dibawa ini Dan kemudian mendapatkan pengikut yang Cukup banyak Nah namanya Orang Afganistannya ini Setengah mitos Karena memang dia ini setengah mitos Hanya sebentar gitu ya Dan kemudian dianggap Moksah gitu Menghilang bersatu dengan Allah Menurut para pengikutnya Tapi imam besarnya kemudian adalah Orang yang disebut sebagai Eliyah Muhammad Eliyah Muhammad Dan Eliyah Muhammad kemudian Menjadikan Ajaran ini sebagai satu institusi besar Namanya Nation of Islam NOI Nation of Islam Pergerakan Nation of Islam ini Selalu Kemudian menyatakan Eliyah Muhammad ini Sebagai Rasul Untuk Amerika Ada Rasul Untuk Amerika Namanya Eliyah Muhammad Solatnya tiga waktu Di Nation of Islam ini Dengan tata cara yang Juga berbeda dengan Tata cara agama Islam Sesuai sunnah Nabi SAW Tempat ibadahnya Tidak disebut masjid Tetap disebut sebagai Temple Nation of Islam Kuil Nation of Islam Tapi Karena kemudian Isu yang diangkat adalah Rasisme Amerika Anda bisa perhatikan Sampai tahun 60-an Rasisme di Amerika itu Sangat parah Perlakuan kepada Kulit hitam Sebagai Makhluk setengah manusia itu Sangat Sangat terasa Sehingga Nation of Islam ini Berduyun-duyun orang Datang Untuk Berbayat Dan menjadi Muslim versi Nation of Islam Kemudian ada tambahan Syahadat tadi Dengan Eliyah Muhammad Sebagai Utusan Allah Untuk Amerika Kayak Ada Torikoh yang Dipermasalahkan oleh Bahtul Masail Nahdlatul Ulama Karena syahadatnya itu Ditambah Meskipun Mereka mengatakan Itu di luar syahadat Kok Syahadatnya Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Wa Anna Abdal Qadir Jailani Waliyullah Wa Khusfulan Masya Allah Jadi pemimpin Torikohnya itu Khusfulan Itu Ditambah Dengan kata-kata Masya Allah Itu Dibatilkan oleh Jamiah Ahlu Torikoh Al-Muqtab Baru'an Nadiyah Yang dipimpin oleh Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Pekalongan Ini Torikoh Tidak sesuai Sunnah Karena Ada Khusfulan Masya Allah Nah Kalau di Amerika Nasional Islam Juga Mengandung Credo Itu Dan tumbuh Nasional Islam Ini Khairan Menjadi Sebuah Pergerakan Yang Sangat kuat Pengaruhnya Di kalangan Kulit hitam Di Amerika Anggotanya Ratusan ribu orang Salah satu Yang kemudian Bergabung adalah Orang yang kemarin Makamnya Kami ziarahi Namanya Malcolm X Malcolm X Ini awalnya Ketika keluar Dari penjara Dia bergabungnya Dengan Nasional Islam Malcolm X Ini orang jenius Bapaknya dibunuh Oleh Ku Klux Klan Yang Extremis kulit putih Kemudian Dia Ketika sekolah Itu Nilainya tertinggi Dari kelas satu Sampai kelas enam Begitu ditanya Apa cita-citamu Sama gurunya Di kelas enam Dia menjawab Pengacara Kata gurunya Gak mungkin Kulit hitam Kok mau jadi pengacara Membuat dia keluar Dari sekolah Lalu Jadi berandal Kata Malcolm X Ketika Menceritakan Masa lalunya Semua kejahatan Sudah pernah saya lakukan Semua kejahatan Yang dilarang oleh Islam Sudah pernah saya lakukan Lalu dia masuk penjara Di penjara Ketemu Aktivis Nation of Islam Akhirnya keluar Dari penjara Bergabung dengan Nation of Islam Menjadi Preser Dainya Nation of Islam Yang paling dahsyat Rekrutmennya Dimana-mana Begitu Malcolm X Pidato Itu Ribuan orang Pasti ngumpul Kalau Malcolm X Pidato Ribuan orang Mendengarkan Menyimak Mereka direkrut Ke dalam Nation of Islam Sampai Satu tahun Menjelang Kematiannya Satu tahun Menjelang Kematiannya Dia mulai berdiskusi Dengan kaum muslimin Yang Ahlu sunnah Dia Garu-garu kepala Nama saya Nation of Islam Anda katanya Beragama Islam Kok Islam Anda Dengan saya Beda banget Nah kata teman-temannya Yang muslim Ahlu sunnah ini Kalau Anda Seorang muslim Anda harus tahu Nabi Muhammad Sallallahu Yang membawa risalah Islam Itu disisinya Tidak membeda-bedakan Warna kulit Karena kalau Malcolm X Di Nation of Islam Percaya bahwa Kulit hitam itu superior Manusia yang asli Itu kulit hitam Manusia yang asli Itu kulit hitam Dan waktu itu Ada teori evolusi Kan mengatakan Memang manusia pertama Adanya di Afrika Baru kemudian Menyebar ke tempat lain Kulit putih itu Jelas gak asli Ilang kemana Warnanya Itu yang diakini Malcolm X Pada awalnya Itu adalah Salah ini Kulit putih itu Sebagaimana orang kulit putih Memandang Orang kulit hitam Sebagai separuh manusia Nation of Islam Juga mengatakan Kulit hitam manusia asli Kulit putih itu Seharusnya ditakdirkan Untuk melayani kulit hitam Begitu berdiskusi Kaget Malcolm X Loh Jadi ada Abu Bakar Orang Arab Ada Suhaib Orang Romawi Ada Salman Orang Persia Ada Bilal Orang kulit hitam Seperti anda Itu duduk Sederajat bersama Di majelisnya Nabi SAW Kaget dia Kemudian dia minta Diberi bacaan-bacaan Tentang Tarikh Islam Sejarah Islam Dan ajaran agama Islam Dia mendapatkan Terjemahan Quran Pertamanya Dia baca semuanya Shock dia Saya ngapain Di sini ini Di Nation of Islam ini Akhirnya dia Pelan-pelan Mengurangi Kekehatannya Di Nation of Islam Kemudian Dia berhaji Tahun 1964 Dia berangkat haji Begitu Sampai disana Nangis Saya belum pernah Melihat ada Kesatuan Seperti ini Kami bersama-sama Jutaan orang Jumlahnya Berada di tempat Yang sama Warna kulit Berbeda-beda Bangsa berbeda-beda Wujud berbeda-beda Semuanya sujud bersama Kepada Allah Semuanya mengelilingi Satu titik yang sama Ketika tawaf Semuanya sama rata Indah sekali Belum pernah Dalam hidup saya Saya mengalami Bukan kebenaran Apa yang saya Lewati Sepanjang hidup saya Biarlah itu menjadi Sesuatu yang Ada di masa lalu saya Saya tidak menyesalinya Saya tidak menyesalinya Karena perjalanan itu Akhirnya berakhir di sini Saya menemukan Islam yang sejati Selesai haji Dia diundang oleh Waktu itu masih pangeran Belum jadi raja Faisal bin Abdul Aziz Diskusi dengan Pangeran Faisal Makin mantep Dia jadi tamu negara Kemudian Begitu tahu Malcolm X ini Seorang tokoh besar Di Amerika Itu presiden-presiden Afrika Semuanya yang lagi Datang di konferensi Oki waktu itu Di jeda Langsung undang Pak Malcolm Mampir Akhirnya dia keliling Ke 15 negara Afrika Pulang dari 15 negara Afrika ini Dia diampirkan ke Perancis Komunitas muslim Perancis Ngundang Komunitas muslim di Inggris Juga ngundang Baru dari Inggris Dia balik ke Ke Amerika Begitu sampai Dia menahbiskan dirinya Untuk menjadi muslim sejati Kemana-mana Perjuangannya tetap sama Persaudaraan Persamaan Tidak ada beda di antara kita Laki-laki Perempuan Gitu ya Besar kecil Bangsawan Orang kaya, miskin Hitam maupun putih Bersaudara dalam Islam Nah Begitu dia mulai berdakwah Seperti ini Nation of Islam Bukan cuma merasa kehilangan Nation of Islam Merasa sangat terancam Akhirnya tahun 65 Hanya Kurang dari setahun Setelah dia menemukan Kesejadian Islam Ketika sedang berpidato Di satu tempat Di New York Dia Ditembak Dan Insya Allah Syahid Di dalam Menemukan Jalan hidup sejatinya Dia meninggal usia Tidak salah 39 tahun Dengan 38 tahun Berada dalam kegelapan Dan satu tahun Berada dalam cahaya Islam Suatu perjalanan hidup Yang luar biasa Tahun 65 Malcolm X ini Meninggal Kemudian Salah satu muridnya Namanya Muhammad Ali Yang semula Direkrut oleh Malcolm X Menjadi anggota nasional Islam Mempelajari Hidup setahun terakhir Malcolm X Dan kemudian baru Muhammad Ali menemukan Islam yang sebenarnya Tidak cuma itu Anaknya Eliyah Muhammad Namanya Warisuddin Muhammad Diam-diam Tanpa sepengetahuan bapaknya Belajar Islam Ahlu Sunnah Melalui Wasilah Terketuk oleh Perjuangan Malcolm X itu Sampai kemudian Warisuddin Muhammad Sangat sabar Menyembunyikan keislamannya Nunggu bapaknya meninggal Begitu bapaknya meninggal Dia kemudian Mengumumkan keislamannya Dan menjelaskan Kesalahan-kesalahan NOI Kesalahan-kesalahan National Office Kesalahan-kesalahan bapaknya Dengan begitu gamblang Nerepitkan buku langsung Itu tahun 75 10 tahun setelah Malcolm X meninggal Dan tahun 75 ini Dicatat Menjadi tahun Konversi terbesar Dalam sejarah Amerika Sekitar 700 ribu orang Bersyahadat Kembali kepada Islam Setelah sebelumnya Ada di Nation of Islam Apa sekarang Nation of Islam masih ada Masih didirikan kembali Oleh seorang tokohnya Murid Eliyahu Muhammad Namanya Louis Farahan Dan kemudian Masih tetap berkembang Tetapi Sangat-sangat kecil Dibanding masa Yang menjadi besar Yang menjadi besar adalah Yang kemudian Dibawa oleh Imam Warisuddin Muhammad Yang kemudian Mempusatkan dakwahnya Di Chicago Ini salah satu Sisi tentang Dawah Islam di Amerika Kemudian Berdatangan Dari berbagai penjuru dunia Sesuai dengan Keterbukaannya Amerika Anda itu kalau Ngajukan visa Ke Saudi Arabia Tasreh Untuk apa Umroh Kan ngasih 30 hari Anda ngajukan Tour Visa turis Ke Australia Dikasih paling 2 minggu Ngajukan visa ke Jepang Turis Dikasih 30 hari Tapi Anda Ngajukan visa apapun Ke Amerika Dikasih berapa 5 tahun Karena apa Ini sejak awal Diklarnya Amerika Adalah negara Yang terbuka Ahlan wasahlan Kata mereka Ya sudah Datang orang banyak Kesana Dan da'i-da'i Islam juga datang Kesana Semakin berkembang Pesat Dan tidak terjadi Semua makar di Amerika Oleh musuh-musuh Islam Melainkan semakin Meninggikan Islam Perkembangan Islam Sebelum Sembilan Sebelum Sebelah September 2001 Begini Begitu Terjadi sebelah September Apa Begini Sebelah September Itu Makar musuh-musuh Allah Tragedi terjadi Korbannya Muslimnya banyak Yahudinya Tidak ada Clear sekali Tentang data korban itu Yang terjadi Orang bertanya-tanya Tentang Islam Terjemahan Al-Quran Bukan adalah Best selling Books Buku Paling laris terjual Dalam rentang Antara tahun 2001 Sampai 2004 Tiga tahun Buku best sellernya itu adalah Terjemahan Al-Quran Orang belajar tentang Islam Semakin Dekat Semakin Semakin luar biasa Kemudian Di dalam Muka Nah jadi Mau kayak apa Makarnya itu Kita sikapi Asik-asik aja Tapi tetap berjuang Gitu Saya dapat undangan Dari IMSA Indonesian Muslim Society In Amerika Begitu datang Sudah dipilihkan Bandara yang Biasanya Gak macem-macem Meskipun juga ketat Itu Los Angeles Landing pertama Di LA Begitu masuk Meja imigrasi Kadang-kadang inilah kita Indonesia Indonesia ini memang istimewa Di dalam pandangan internasional Jadi saya itu duduk Bersebelahan Naik kator airways Sebelah saya orang Turki Bahasa Inggris saja Gak bisa Ngisi borang Ngisi form Kedatangan Itu saya yang ngajarin Begitu landing Masuk ke Kontra imigrasi Dia langsung dicap Silahkan masuk Saya Pertanyaannya banyak Tadi yang saya bantuin Kayaknya gak bisa Bahasa Inggris deh Kok langsung lolos Ya masuk Sementara saya Ya Meskipun bahasa Inggrisnya Terbatas Tapi bisa jawab Gitu Pertanyaannya jadi rumit Anda ngapain kesini Itu undangannya Saya jelaskan Jadwalnya Ini Tiket pesawatnya Ini Sampai return Pulang saya juga ada tiketnya Begini Ngomong apa Ini Temanya Jelas Kamu ngomong apa Tentang muslim di Amerika Kan kamu gak tinggal di Amerika Teman-teman orang Indonesia Yang di Amerika Lebih tau tentang muslim di Amerika Daripada kamu Iya juga Iya Oke Kamu kayaknya perlu Ngomong sama temanku Nah Saya masuk itu Kemudian Harus Masuk second inspection Nah itu antrinya Sama orang Meksiko Sama orang Dari Berbagai negara Yang dicurigai Begitu Mau jadi imigran gelap Dan pekerja gelap Di Amerika Wah ini harus pakai siasat ini Saya berpikir Ini pakai siasat ini Kalau enggak Kelamaan disini nanti Salah-salah ngomong Bisa kayak Ustaz Felix Disuruh pulang Sebentar Di tahun Tiga tahun yang lalu Eh dua tahun Yang lalu Saat Felix Landing di Houston Ditahan 26 jam Enggak diajak ngomong Enggak diajak Bayangkan 26 jam Enggak disuruh Enggak diajak ngomong Enggak ditanyain Enggak di Enggak bisa ngubungin Siapa-siapa Anda bayangkan 26 jam Terus habis itu Diasih tiket pulang Masukkan Dikawal polisi Kedalam Pesawat Jerk Didudukkan Sabuk pengaman Dipasangkan Terus pulang Kan sakitnya disini Ini saya undangannya Resmi ada rekomendasi Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Washington DC Saya enggak mau Diperlakukan begitu Saya wakil Indonesia Yang nanyain Petugasnya Latin Yang itu ditanya Depan Dia ngeliat saya Saya senyum Dia tanya Kamu Mau ngomong apa disini Saya Harus pakai Keyword ini Maka saya kemudian Mengatakan As mentioned there Seperti tersebut Disitu Saya akan bicara Especially about marriage And family And How to protect Our children here From Extremism Langsung senyum dia Karena kata kuncinya adalah Extremism Extremis kan memang Enggak boleh Dalam Islam Rasulullah juga Sangat melarang Wailu lilmutanat tu'in Bina salah orang-orang yang Extrem Bina salah orang-orang yang Ifrod Bina salah orang-orang yang Tafrid Di dalam Beragama Ngeliat wajah saya lagi Saya senyum lagi Terus Dia ambil Stempel Silahkan Mohon maaf telah mengganggu Waktu anda Terima kasih Jadi ternyata Kata kuncinya simple How to protect Our children here From Extremism Saya mau bicara Tentang bagaimana Melindungi Anak-anak kami disini Dari faham-faham Extrem Clear Alhamdulillah Jadi Ini siasat ya Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini memang tujuan kita berdakwah Undangan menyatakan demikian Kalau kita dipersulit Maka Mudahkan yang dipersulit itu dengan bahasa yang difahami mereka Dr. Hidayat Nur Wahid ketika pertama kali ke Amerika juga cerita Begitu landing Petugas imigrasi pertama yang dilihatin jenggotnya Kan kita gak bisa kemudian jelasin petugas imigrasi dengan mengatakan Hadha sunnah Ini sunnah nabi Gak bisa Kalimatnya Dr. Hidayat Nur Wahid ketika itu adalah Dua Dari orang Amerika yang paling saya kagumi adalah Abraham Linton Dan Kolonel Sanders Pendiri KFC Dua-duanya berjenggot Clear Kata petugas Ah I see So You enjoy Kentucky Fried Chicken? Of course Siasat Jadi ini soal Bagaimana kemudian kita Jadi ini Bicara seperti itu Nah Teman-teman yang disayang oleh Allah SWT Keliling kesembilan kota itu Kesimpulan saya adalah Amerika sangat haus dakwah Sangat haus dakwah Jangankan Amerika Turki aja sangat haus dakwah Karena di Turki itu kemarin Di Istanbul Saya ngisi pengajian Sebagian besar warga pengajian itu adalah Korban sinetron Jadi ibu-ibu Indonesia Wanita-wanita Indonesia Di Indonesia sukanya nonton sinetron Turki Terus di Facebook Nyari-nyari pria Turki Yang bisa diajak jadi Sahabatan Kenalan lewat Facebook Nikah Terus terbang ke Istanbul Gitu ya Dengan suaminya itu Yang orang Turki Tinggal di Turki Suami istri Suaminya orang Turki Istrinya orang Indonesia Alhamdulillah Ada kesadaran Kemudian mereka bikin Jamaah pengajian Sangat haus dakwah Yang bingung adalah Mereka tidak memperkirakan Akan sedahsyat itu konsekuensinya Lah suaminya Madhabnya Hanafi Dia madhabnya Syafi Kok beda-beda ya Gitu Gak pernah ngaji Di Indonesia itu Tiba-tiba suami saya itu Cara Ini apa namanya Solatnya Saya Jadi makmumnya Amin saya keras Selesai salam Saya dimarahi Gitu Gak boleh Amin keras Macam-macam Jadi karena Tidak paham Bedanya apa Hanafi sama Syafi'i Dalam soal fikir Gitu kan Masya Allah Tapi ada kesadaran Ngajinya itu Luar biasa Haus Apalagi di Amerika Suaminya Bule Istrinya Orang Indonesia Dan anaknya Cakep-cakep Cantik-cantik Meskipun orang tuanya Biasa-biasa aja Jadi kalau Anda Memperbaiki keturunan Nikahlah Beda ras Eh kesimpulannya Haus sekali dengan dakwah Dan geliat untuk Membangun pusat-pusat dakwah Itu sangat tinggi Teman-teman Di Amerika Serikat Kita baru punya Dua imam yang Sangat-sangat Dihormati Yang dari Indonesia itu Ada di pantai barat Satu Di pantai timur Satu Di pantai barat Namanya imam Muhammad Awad Joban Osli dari Purwakarta Jawa Barat Imam Muhammad Awad Joban itu Di kota Seattle Negara bagian Washington Bukan Washington DC Kalau Washington DC Di pantai timur Ada negara bagian Di Bagian Barat Laut Amerika itu Namanya Negara bagian Washington Kalau Anda makan Apple Washington Apple itu Apple Malang Apple Washington Nah Apple Washington Itu bukan Washington Ibu kota Amerika Di ibu kota Amerika Tidak ada Perkebunan Apple Apple Washington Yang dimaksud adalah Apple dari negara bagian Washington Yang ada di Di barat laut Amerika Itu ada kota besar Namanya Seattle Pusatnya Boeing Kurang berapa menit? Oh Kirain sudah kelebihan Dua menit Itu Disitu ada Imam Muhammad Awad Joban Di Beliau disana Luar biasa dakwahnya Awalnya dari penjara ke penjara Lama-lama Kemudian Madrasah beliau dihadiri oleh Berbagai kalangan Setiap Jumat Petang beliau menggelar Kelas Terbuka untuk Komunan Muslim Mengenal Islam Dan Setiap pekan itu Selalu di atas satu Lima pernah Sepuluh pernah Yang langsung syahadat Sudah ada di sini Ini kayaknya Jogja bagian timur Jadi Sedemikian pula Imam Muhammad Syamsi Ali Di Pantai Timur Di New York Yang kemudian ketika Presiden Trump Bikin Visa ban kemarin Dia bikin Satu March Saya demonstrasi menarik Judulnya I'm Muslim 2 Dan pesertanya 95% Bukan Muslim Ini kan Upaya dakwah yang luar biasa Jadi Kita akan lanjutkan pekan depan Insya Allah Tapi ini Intinya adalah Amerika harus dakwah Anda yang cita-cita Mau naruskan kuliah ke Amerika Jangan cuma Nawah itu kuliah Nawah itunya Dakwah Kalau ada gadis Amerika yang mau Jangan ditolak Nikahi Dakwahi Bangun keluarga Sakinah Mawadda Warahmat Jadikan anak-anak anda Da'i-da'i Islam Untuk benua Amerika Jadi Gak bisa ditunda lagi Gitu kan Yang lain juga begitu Terus Di bagaimana proses kita ini Sampai saya ini Diteritipi oleh teman-teman Imsa Pulang ke Indonesia Tolong nanti Susun rancang program Untuk mempersiapkan Imam-imam yang Siap dikirim ke Amerika Kalau pesantren Merapi Merbabu baru didik Adik-adik yang siap Diterjunkan ke pelosok-pelosok Gitu ya Besok Mas ini dan sebagainya Kita minta Mungkin harus kita segera Susun program Untuk bisa Menjadi imam-imam Di Eropa Di Amerika Di negara-negara yang lain Jadi penguasaan bahasanya Juga harus kuat Gak apa-apa Yang penting pede kok Bahasa Inggris itu Orang dokter Zakir Naik juga bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris ala India Tapi beliau mendunia kan Gitu ya Hey brother I want to tell you something And this is very important I just taught you before Gitu kan Gak apa-apa Gitu ya Ini Bahasa Inggris kita Ya cenglis aja Javanese Inggris Gak apa-apa Where do you want to go sir I will bring you with my beca sir Don't worry sir The price is very cheap sir If you want to go around the city My beca is the best choice sir Gak apa-apa Bahasa Inggrisnya juga begitu Gitu kan Temen-temen yang dari China Juga bahasa Inggrisnya Di Amerika juga biasa kok Sesuai dengan logat mereka Oh my sister Your bear is very nice But the price make me cry Cut the price If you don't cut the price It seems cut You cut my hair Gitu kan Meskipun tentu saja Tuntutan kalau jadi imam Nanti itu proses belajar Lama-lama Harus qualified Kemudian nanti Tufelnya berapa 600 Jadi imam di Amerika gitu loh Harus bagus Memang siap untuk berda'wah disana Insya Allah Mudah-mudahan kita bisa rancang programnya Insya Allah Ini semangat kita semuanya Dan saya Selalu mengatakan Indonesia Muslimnya Harapan seluruh dunia Dai-dai Muslim Indonesia Dicintai dimana-mana Saya dulu pernah cerita tentang Korea Cerita tentang Australia Cerita tentang Jepang Sekarang saya cerita tentang Amerika Sama Ustadz Indonesia Itu seperti Imam Muhammad Awad Joban Ustadz Samsi Ali Dan lain sebagainya itu Sangat diterima Sangat dicintai Sangat difavoritkan Jadi jangan ragu Siapkan diri anda Kalau belum diri anda Siapkan anak anda Kalau belum punya anak Siapkan istri anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh